Halo guys, selamat datang kembali di Teknologi Senada Semoga teman-teman manajemennya yang di kerjaan maupun di rumah selalu diberikan kesehatan Menjalankan aktivitas kita setiap hari, jangan lupa jaga keselamatan Oke, kali ini kita akan membahas sedikit tentang engine-nya Exavator Komatsu PC-20198 Jadi seperti apa nanti secara garis besarnya, bentuknya seperti apa Tonton terus videonya ya, yuk Jadi ini saya berada di PC-2000 Strip 8 ya, Exavator Nah ini untuk engine room-nya sama pumpanya di sebelah sana ya Kalau kita ngadep ke sisi kabin, jadi pumpa ada di sebelah kiri Engine room-nya di sebelah kanan Nah seperti apa engine-nya, kita buka dulu Jadi ini teman-teman ya, untuk engine-nya dia 12V ya 12V 140 E Strip 3 ya Ini dia mempunyai 12 silinder V Untuk diameter silindernya itu 140 mili ya Jadi kurang lebih ya, kurang lebih dia cc-nya itu di 30.000 cc ya Untuk engine ini sama dengan punya HD 785 ya Cuma pengaplikasian kontrolernya yang torsinya yang dibutuhkan yang berbeda ya Jadi dia dengan rangkaian sistemnya menggunakan biosistem common rail ya Common rail injection CRI ya Secara garis besar Jadi dia mempunyai 2 supply pump untuk common railnya, kanan dan kiri Jadi kemudian untuk cooling systemnya dia sama dengan radiator ya Radiatornya ada di sana Terus kemudian untuk air systemnya dia menggunakan turbo ya 2 turbo Untuk sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing dia ada turbonya Jadi turbo itu untuk menambah komposisi dari udara itu dan memandatkan partikelnya ya Supaya air access ratio nya dia seimbang sehingga untuk pembakarannya lebih sempurna ya Jadi yang dibutuhkan pembakaran sempurna untuk putaran yang balance ya Dari engine itu Sehingga engine itu bisa berputar karena terjadinya pembakaran memutar pompa ya Nah pompanya seperti apa? Pompanya ada di belakang sana yang diperantarai oleh PTO ya Power take off Jadi pembagi dari putaran engine untuk menggerakkan pompa Kita coba cek untuk Nah ini jadi untuk rem pompanya ya Itu teman-teman PTO nya Ya PTO nya yang dimounting dengan pompa ya Ini pompa 1, pompa 2, pompa 1F untuk front, rear Terus kemudian pompa 2 front, rear ya Kemudian dia diket di PTO nya ya Untuk supaya digerakkan oleh engine tadi ya Jadi perantaranya PTO Nah ini dari semua attachment yang diperlukan oleh PC2000 Digerakkan oleh 2 pompa ini ya 24 tandem Nah kemudian Akan dimasukkan ke sistem hidroliknya tersebut ya Nah nanti video selanjutnya kita coba sharing untuk sistem hidroliknya per attachment ya Nah mungkin itu ya untuk gambaran awal Semoga bisa Membantu teman-teman yang mungkin pengen tahu Semoga bisa dimengerti Terus jika ada masukan Tolong di kolom komentar ya Masukan atau kekurangan yang bisa ditambahkan Jangan lupa di subscribe, like, dan komen Serta di share ya Terima kasih atas perhatiannya Salam minus mania Terima kasih atas perhatiannya